Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan belajar materi pelajaran pendidikan agama islam untuk kelas 4 SD semester 1 Dengan materi beriman kepada rasul rasul Allah subhanahu wa ta'ala Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Bunyi rukun iman yang keempat adalah iman kepada rasul rasul Allah subhanahu wa ta'ala Rasul adalah utusan Allah yang dipilih untuk menerima wahyu dan menyampaikannya kepada umatnya Rasul rasul Allah dipilih dari golongan manusia bukan dari golongan malaikat atau jin Hal ini bertujuan manusia dapat mencontoh rasul dalam hal beribadah Makan, minum, ataupun tidur Apabila rasul dipilih dari golongan selain manusia Maka manusia tidak dapat mengambil seladan dari mereka Terima kasih telah menonton! 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 Rasul yang harus kita ikuti ajaran tauhid dan syariatnya adalah Nabi Muhammad SAW Beliau merupakan rasul terakhir dan menjadi penutup para nabi atau yang disebut khatamul ambiya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sebuah hadis menyebutkan bahwa jumlah nabi adalah 124.000 orang Sedangkan jumlah rasul adalah 313 orang Namun jumlah nabi dan rasul yang wajib kita imani dan ketahui hanya 25 orang Seperti yang telah disebutkan dalam Al-Quran Terima kasih telah menonton! 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 Ada pun nama-nama 25 orang nabi dan rasul tersebut sebagai berikut Yang pertama yaitu Nabi Adam Nabi Idris Nabi Nuh Nabi Hud Nabi Saleh Nabi Ibrahim Nabi Lut Nabi Ismail Nabi Ishaq Nabi Yaqob Nabi Yusuf Kemudian Nabi Yusuf Nabi Ayyub Nabi Yusuf Nabi Yunus Nabi Musa Nabi Harun Nabi Zulkifli Nabi Daud Nabi Sulaiman Nabi Ilyas Nabi Yusuf Nabi Yusuf Nabi Ilyasa Nabi Zakaria Nabi Yahya Nabi Isa Nabi Isa Nabi Muhammad Nabi Muhammad Nabi Muhammad Nabi Muhammad Nabi Muhammad Nabi Muhammad Al-Ahzab ayat 45 sampai 46 mengenai tugas para Rasul Yang artinya Hai Nabi sesungguhnya kami mengutusmu untuk jadi saksi Dan pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan Dan untuk jadi penyeru kepada agama Allah dan izinnya Dan untuk jadi cahaya yang menerangi Quran Surah Al-Ahzab ayat 45 dan 46 Al-Ahzab ayat 45 dan 46 Al-Ahzab ayat 45 dan 46 Para Rasul memiliki beberapa tugas yang diberikan oleh Allah SWT Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Ahzab ayat 45 sampai 46 mengenai tugas para Rasul Yang artinya Hai Nabi sesungguhnya kami mengutusmu untuk jadi saksi Dan pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan Dan untuk jadi penyeru kepada agama Allah dan izinnya Dan untuk jadi cahaya yang menerangi Quran Surah Al-Ahzab ayat 45 dan 46 Dan untuk menerangi selamat menikmati 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 selamat menikmati